Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu mindfulness. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh tekanan, kemampuan untuk menemukan kedamaian dan ketenangan dalam diri kita menjadi semakin krusial. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah salah satu cara yang efektif untuk mencapai itu. Mari kita mulai dengan memahami apa itu mindfulness, dan bagaimana kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mindfulness adalah suatu bentuk meditasi yang berfokus pada perhatian penuh terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini. Ini melibatkan penerimaan tanpa penilaian dari pengalaman hidup kita. Baik yang bersifat internal seperti pikiran dan perasaan, maupun eksternal seperti suara dan pemandangan di sekitar kita. Dengan kata lain, mindfulness adalah tentang hidup dalam momen sekarang, tanpa terganggu oleh masa lalu atau cemas tentang masa depan. Asal-usul mindfulness bisa ditelusuri kembali ke ajaran Buddha lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, konsep ini telah diadaptasi dan diperkenalkan ke dunia barat sebagai metode untuk mengatasi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Salah satu toko yang berjasa dalam membawa mindfulness ke dunia barat adalah John Kabat-Zinn, seorang profesor kedokteran yang mengembangkan program pengurangan stres berbasis mindfulness, MBSR, pada akhir tahun 1970-an. Mindfulness memiliki banyak manfaat yang telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah. Berikut adalah beberapa di antaranya. Memurangi stres dan kecemasan Dengan berfokus pada momen sekarang, mindfulness membantu kita untuk tidak terlalu terpaku pada kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, yang merupakan sumber utama stres dan kecemasan. Meningkatkan konsentrasi dan fokus Praktik mindfulness melatih otak kita untuk lebih baik dalam menjaga fokus dan konsentrasi pada tugas yang ada di depan kita, sehingga meningkatkan produktivitas. Meningkatkan kesehatan fisik Meningkatkan kesehatan fisik Sekarang, mari kita lihat beberapa cara praktis untuk memulai praktik mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi Mindfulness Ini adalah salah satu cara paling umum untuk mempraktikkan mindfulness. Cari tempat yang tenang, duduk dengan nyaman, dan fokuskan perhatian pada nafas Anda. Perhatikan setiap nafas masuk dan keluar, dan jika pikiran Anda mulai mengubara, secara perlahan bawa perhatian Anda kembali ke nafas. Mindful Eating Saat makan, cobalah untuk benar-benar merasakan setiap gigitan. Perhatikan tekstur, rasa, dan aroma makanan. Hindari gangguan seperti menonton TV atau menggunakan ponsel saat makan. Mindful Walking Saat berjalan, perhatikan setiap langkah yang Anda ambil. Rasan tanah di bawah kaki Anda, dengarkan suara sekitar, dan perhatikan lingkungan sekitar Anda. Mindful Listening Saat berbicara dengan orang lain, berikan perhatian penuh pada mereka. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, tanpa memikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Memulai praktik mindfulness mungkin terasa menantang pada awalnya, terutama jika Anda belum terbiasa dengan meditasi atau perhatian penuh. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda mengatasi tantangan yang mungkin Anda hadapi. Mulailah dengan perlahan. Anda tidak perlu menghabiskan berjam-jam untuk bermeditasi. Mulailah dengan sesi singkat, misalnya 5-10 menit per hari, dan tingkatkan durasinya secara bertahap seiring berjalannya waktu. Jadwalkan waktu untuk praktik Bentukkan waktu tertentu setiap hari untuk berlatih mindfulness, seperti di pagi hari sebelum memulai aktivitas, atau di malam hari sebelum tidur. Bersikaplah sabar dan berbaik hati pada diri sendiri. Praktik mindfulness adalah perjalanan dan tujuan. Jangan khawatir jika pikiran Anda terus memembarah. Itu adalah bagian dari proses. Yang terpenting adalah terus kembali ke fokus Anda dengan sikap yang lembut dan penuh pengertian. Mindfulness bukan hanya tentang meditasi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap momen dalam hidup kita dengan kesadaran penuh. Berikut beberapa cara untuk mengintegrasikan mindfulness dalam rutinitas harian Anda. Bangun dengan kesadaran penuh. Mulailah hari Anda dengan beberapa menit kesadaran penuh. Perhatikan perasaan tubuh Anda saat bangun, suara-suara di sekitar Anda, dan napas Anda. Berhenti sejenak di tengah kesibukan. Luangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk berhenti dan memperhatikan napas Anda. Ini bisa membantu Anda kembali fokus dan mengurangi stres. Kesadaran dalam berkendara. Saat berkendara, perhatikan jalan di depan Anda, perasaan tangan Anda disetir, dan suara mesin. Hindari gangguan seperti ponsel atau radio. Kesadaran dalam berinteraksi. Saat berbicara dengan orang lain, cobalah untuk benar-benar hadir dalam percapan tersebut. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa terganggu oleh pikiran atau gangguan lainnya. Mindfulness adalah alat yang sangat kuat untuk membantu kita menemukan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan yang seringkali penuh tekanan. Dengan mempraktikan mindfulness, kita dapat belajar untuk hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bahagia. Ingatlah bahwa perjalanan menuju mindfulness adalah proses yang berkelanjutan. Dan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kesadaran penuh adalah langkah yang berarti. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Dan jika Anda memiliki pengalaman atau tips tentang mindfulness, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Anda semua menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam praktik mindfulness Anda.